Seorang anak perempuan menjadi korban penyekapan oleh seorang pria di pos polisi di Pejaten, Jakarta Selatan. Namun, penyekapan berhasil digagalkan oleh polisi dan warga. Usai mendapatkan perawatan medis, seanak perempuan berusia 7 tahun yang disandra dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan, Senin Siang. Kamera milik warga merekam detik-detik seorang pria bersenjata pisau menyekap seorang anak berusia 7 tahun di pos polisi di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan pada Senin Siang. Saat disekap, sang bocah sedang menangis. Situasi tegang ini kemudian menarik perhatian pengguna jalan. Selama penyekapan berlangsung, sempat terjadi negosiasi antara petugas dan pelaku. Tak berselang lama, polisi menangkap pelaku dan menyita sebilah pisau yang diduga digunakan untuk mengancam korban. Sementara dilihat dari sumber unggahan video media sosial lainnya, korban akhirnya berhasil diselamatkan dan digendong oleh anggota TNI. Saat sang anak diserahkan ke anggota poluan, sang poluan tampak terharu melihat korban menangis di pelukanya. Menurut salah satu pengemudi ojol di lokasi kejadian, sebelum disekap di pos polisi, korban diseret dari arah salah satu pusat perbelanjaan di dekat pos polisi. Usai mendapatkan perawatan medis, korban yang disandra akhirnya dibawa ke Pores Metro Jakarta Selatan. Polisi menyebut pelaku penyekap anak berhalusinasi dirinya dikejar orang lain. Setelah diperiksa, rekan bisnis orang tua korban ini positif mengonsumsi sabun. Peristiwa penyanderaan berawal saat pelaku meminta izin membawa korban untuk jalan-jalan kepada kedua orang tuanya. Di sekitar pos polisi penjataan village, tiba-tiba korban menangis. Pelaku yang panik kemudian mendodongkan pisau agar korban diam. Menurut kasat lantas Pores Jakarta Selatan, korban yang terlukas Adisandra sudah mendapatkan perawatan medis dan kini dalam kondisi baik. Badru Jamal, Jakarta